Acara apa? Acara aksi. Di mana? Di Indonesia. Sahabat aksi, jawabannya adalah well. Oke? Sahabat aksi, oke, well. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzihadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'am. Dewan Yuri yang saya hormati, sahabat aksi, dimanapun anda berada. Sahabat aksi, well. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu Al-Insan Fil-Quran. Artinya adalah bahwa manusia disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada empat kalimat Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran dengan kalimat yang berbeda. Dan jelas mengandung makna, arti yang jelas berbeda. Satu, manusia disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kalimat Al-Insan. Yang kedua, manusia disebut dengan kalimat Al-Bashar. Dan yang ketiga, manusia disebut oleh Allah dengan kalimat An-Nas. Dan yang keempat, manusia disebut oleh Allah dengan kalimat Bani Adam. Sahabat aksi, well. Maka yang pertama, manusia disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan kalimat Al-Insan. Yang mengandung arti bahwa manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Kenapa disebut paling istimewa? Karena manusia diberikan oleh Allah akal. Akal dalam bahasa Arab disebut Al-Aqlu. Dalam kalimat bahasa Indonesia ada juga yang mengatakan otak. Padahal beda. Ada Al-Aqlu, artinya akal. Dan Ad-Dimak, artinya adalah otak. Otak itu di sini, akal di sini. Maka manusia kenapa disebut makhluk yang istimewa? Karena diberikan akal. Yaitu perasa. Yang merasakan empati. Sebagaimana di dalam diri manusia itu diberikan akal. Atau kata Imam Al-Ghazali, Al-Aqlu, Al-Ruh, Al-Nafs, dan Al-Qolbu. Itu kalimat yang jelas beda. Tetapi maknanya adalah sama. Yaitu rasa cahaya dari Allah. Yang diturunkan kepada diri manusia yang disebut dengan Qolbu atau rasa. Dan di dalam rasa itu manusia tersimpan. Ada kasih, ada sayang, ada cinta. Sebagaimana kata Al-Marhum Ustaz Jepri Al-Bukhari. Setiap manusia punya rasa cinta. Yang meski dijaga kemurniannya. Namun ada kalah, insan tak berdaya. Saat dusta mampir bertata. Dan yang kedua manusia disebut dengan kalimat Al-Bashar di dalam Al-Quran. Apa itu Al-Bashar? Al-Bashar artinya bahwa manusia adalah makhluk biologis. Apa itu makhluk biologis? Makhluk yang berkembang biak. Makhluk yang membutuhkan makan. Makhluk yang membutuhkan minum. Makhluk yang membutuhkan tidur. Makhluk yang membutuhkan adanya pernikahan. Atau yang disebut dengan seksual. Maka disini manusia disebut dengan makhluk biologis. Dan pada akhirnya makhluk biologis ini yang secara fisik akan pisah dengan ruknya disebut dengan kematian. Hadir ikhwan pilar rahimahumullah. Yang ketiga manusia disebut dalam Al-Quran dengan kalimat Anas. Apa itu Anas? Anas artinya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Makhluk sosial itu artinya adalah makhluk yang saling membutuhkan antar manusia. Yang miskin butuh dengan orang kaya. Yang kaya butuh dengan orang miskin. Kejabat butuh dengan rakyatnya. Seorang pimpinan butuh dengan anak buahnya. Seorang yang tinggi butuh orang yang pendek. Orang yang putih butuh orang yang hitam. Orang yang apalagi gemuk butuh kepada orang yang kurus. Artinya manusia saling melengkapi dan saling membutuhkan itu disebut dengan makhluk yang sosial. Hadir ikhwan pilar sahabat aksi dimanapun anda berada. Dan yang keempat adalah Bani Adam. Manusia disebut oleh Allah dengan kalimat Bani Adam. Apa artinya? Kalimat Bani Adam ini secara universal. Menyeluruh artinya Al-Insan, Al-Bashar, Al-Nas. Semua terbawa dengan kalimat Bani Adam. Yaitu dari manusia mulai lahir di zaman Nabi Adam. Sampai manusia yang akan wafat di pada hari kiamat. Maka itu disebutnya dengan kalimat Bani Adam. Dan dengan ucapan kalimat Bani Adam ini dalam Al-Quran. Menjadikan dasar dalil. Bahwa manusia bukan hasil evolusi dari kera. Tapi manusia adalah nenek moyangnya. Baginda Nabi Adam alaihis salam. Ikhwan pilar sahabat aksi dimanapun anda berada. Kesimpulannya ada empat kalimat manusia dipanggil oleh Allah. Satu kalimat Al-Insan. Yang kedua kalimat Al-Bashar. Yang ketiga kalimat Anas. Dan yang keempat kalimat Bani Adam. Cukup sekian dan terima kasih apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaat dan hikmahnya. Ditutup dengan sebuah pantun. Buah semangka. Buah kedondong. Buah manggis. Buah rambutan. Itulah nama. Buah-buahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.